Intro Oke saya basically Ya saya CV saya ada tapi basically sih Setelah lulus dari Amerika Saya bekerja di perusahaan Satu perusahaan yang bergerak di bidang AMPS ya Menjual handphone AMPS yang Yang besar yang 17 juta Tapi setiap hari saya di kantor Saya lihat bahwa orang demand Animonya sangat besar Orang mengantri, membawa orang tunai Untuk mendapatkan itu Jadi kita melihat bahwa Memang ini ada demand Dan kita juga percaya bahwa Indonesia kan kepulauan Dan Indonesia itu suka berkomunikasi Suka bersosialisasi Kita lihat bahwa ke depannya Apalagi teknologi akan berkembang Makanya kita dengan modal sangat kecil Membuka saya dan kakak ipar saya Ardi Hadi Wijaya Kita membuka satu toko kecil Dibilangan Glogor Dekat Roksi Seberang Roksi Kita buka satu retail shop Nah dari situlah awalnya di tahun 1993 Awal dari era jaya Tapi saya sendiri sebenarnya Saya lebih bekerja sebagai profesional Di banyak perusahaan Karena saya mau menggunakan IMO yang saya wajarin di Amerika itu Untuk mencari pengalaman Untuk mencari apa sih industri Saya bekerja di bidang properti Di perbankan Di bidang finance Di bidang pabrik Trading Saya mencoba semua usaha Terakhir saya di otomotif Jadi saya mau melihat Mau belajar Di tahun 2005 Saya balik ke era jaya Untuk running Pengalaman yang berkesan Saya rasa di bidang industri ini Karena sangat dinamis Setiap hari itu ada perubahan Kita dengan para kompetitor itu Semua teman baik Pak Sugiyono Wiyono teman baik Yang pemilik dari Trikomsel Pak Hengki juga saya kenal baik Jadi semua kawan baik Tapi kita berkompetisi secara sehat Dan perubahan Dari teknologi ini Yang sangat menarik buat saya Karena saya sendiri punya Satu passion Hadap gadget Hadap teknologi Saya ingin tahu Perkembangan teknologi seperti apa Dan apa dampaknya Hadap kehidupan manusia Itu yang saya suka sekali pelajarin Passion itu dimana Gini Intinya bagi saya Jika kita bekerja Sesuai dengan passion kita Saya kadang-kadang Enggak berasa bahwa kita itu bekerja Kita berdiskusi Dan tim saya ini semua Biarpun ada yang muda Ada yang tua gitu kan Tapi Semua sama Kita share the same thing gitu Dan kita diskusi itu Sangat menarik Kadang-kadang kita ada argumentasi Tapi semua sehat Dan itu juga Kita sharing Keputusan Enggak pernah di tangan saya sendiri Saya tiap hari Bajak meeting dengan BOD Dengan GM Kita mendengar Dari orang-orang kita semua Kita Hal berinovasi Itu ya sama-sama Kita melihat konsep-konsep Detail store Bagaimana inovasi itu Kita diskusi Rame-rame Tidak ada keputusan Atau orang Semua keputusan bersama Saya rasa gini Pada Pada tahun Sebelum tahun 2010 2009 Kita melakukan Satu kesalahan Bukan kesalahan sebenarnya Itu Keputusan yang tidak tepat Pada waktunya Kita Keputusan untuk Melakukan eksklusifitas Tadap satu merek Ya Dimana merek itu Kemudian Pangsa pasarnya turun terus Dan dengan itu Sales kita terganggu Sempat banyak pemikiran Bagaimana Apakah kita akan Pelan-pelan Akan skill bisnis Kita kecilkan saja Atau kita mau Become the big player Nah pada tahun 2011 Kita putuskan untuk IPO Karena kita Komitmen untuk Membesarkan era jaya Kita mengakuisisi Perusahaan TAM Yang Juga Multi brand Pada tahun 2011 Juga kita Putus Untuk Memutuskan untuk Melakukan Diversifikasi Portfolio kita Menjadi multi brand Dan itu Keputusan yang sangat tepat Kita lihat growth Dari sales kita Sebelum dari 6,9 Dari 12,8 Itulah dari Keputusan dari Bagaimana kita Decide untuk Multi brand Supaya Dimana ada Perubahan dari Preferensi dari konsumen Kita tetap ada Seperti sekarang BBM di offer di Android Di iOS Orang-orang bilang Wah BBM akan meredup BBM akan meredup Tapi kita tidak khawatir Karena Kita percaya Orang tetap butuh handphone Satu orang butuh Dua handphone Tiga handphone Di placement cycle Sangat cepat Orang ganti handphone Setiap setahun Dan kita ada di sana Kita ada offer Semua merek Hampir semua merek yang ada Dan itulah Kekuatan di era Jaya Saya rasa satu Jangan pernah takut Untuk mencoba Memang Perlu untuk Pemikiran yang mateng Sebelum eksekusi Lakukan satu Trial project Jangan langsung Buat skala besar Mulai dari kecil Ya kan Segala sesuatu yang kecil Jika berhasil dengan fokus Itu akan grow Besar Jadi Dan Kita harus tahu juga Kelemahan kita Kita harus sadar kelemahan kita Jangan malu Mengakui kelemahan sendiri Dan kita harus mencari Orang-orang yang Berkompetensi Yang ahli Bidangnya untuk Sekitar kita Dan kita juga harus Berani melakukan Otorisi Delegasi Ketujuan untuk mereka Dengar orang Jangan Ketujuan itu Tidak ada waktu orang Yang superman Yang bisa melakukan Semua kutsus sendiri Dengan tepat Ya